musik ketemu lagi dengan channel Daniel Saleng ya selamat malam buat teman-teman pemula atau youtuber pemula jika kalian mengalami adsense error seperti ini ya jangan buru-buru mengambil tindakan karena sering nonton video di youtube youtuber lain disuruh hapus lah adsense nya disuruh hapus lah profil pembayarannya jadi saran saya buat teman-teman pemula jangan dulu menghapus profil pembayarannya kalau memang mau hapus adsense cukup adsense saja ya jangan dihapus profil pembayarannya kalau teman-teman hapus profil pembayarannya nanti akan seperti ini ya ini kan ini adsense kita buka ya jadi kita pilih info pembayaran muncul seperti ini jadi 21 hari ini ya 21 hari baru bisa kita aktifkan lagi profil pembayarannya jadi lama prosesnya jadi saran saya buat teman-teman kalau dapat error seperti ini ya cukup adsense saja yang ditutup jangan ditutup profil pembayarannya dulu ya supaya nanti kita bisa kaitkan ke adsense yang sudah ada atau adsense yang baru jadi kalau mau dapat solusi error seperti ini teman-teman lihat email yang masuk ya email yang masuk kalau emailnya itu email ada kalau email pemberitahannya itu email kedeteksi dia akan beritahukan bahwa email ini ya aktif adsense nya tapi kalau yang ditolak begini emailnya seperti ini ya teman-teman ya kalau email seperti ini ini ditolak ya teman-teman ditolak ya jadi ini ditolak kalau email pemberitahannya beda dengan ini berarti itu double double itu kita pakai adsense yang sudah aktif jadi buat teman-teman cek saja satu-satu misalnya begini ya teman-teman kita cek satu-satu ini kita cek semua disini misalnya kita banyak email ya seperti ini banyak emailnya ya jadi kita buka saja seperti ini ya saya buka kita buka saja kita klik sini baru buka adsense kita klik nah ini kalau begini adsense nya aktif nah ini sudah diterima ya berarti kalau sudah aktif seperti ini sudah diterima ya kaitkan ini saja adsense yang ini kita kaitkan saja jadi cara mengaitkan itu ada di video saya ya jadi kita melalui sini ya kalau asal teman-teman belum hapus profil pembayaran kalau cuma adsense dihapus dia akan muncul seperti ini ya masih ini masih bisa dikaitkan lagi ya ini masih bisa ini ini terus hanya buat buat atau tautkan akun adsense jadi kalau teman-teman tutup profil pembayaran nanti tulisannya seperti ini saja ya teman-teman tulisannya cuma ini nanti ya ini perbaiki di adsense itu kalau menutup profil pembayaran tapi kalau kita tutup profil pembayaran itu akan hilang dan lama akan kembali seperti ini ya seperti ini jadinya kalau profil pembayaran hilang karena kita hapus untuk aturan terbaru di 2023 ini ya teman-teman jadi saran saya jangan hapus profil pembayarannya kalau error seperti ini ya cukup adsense nya baru cari tahu email pemertahuannya itu apa ya kalau seperti ini harus pakai KTP yang beda alamat ya baru ya baru dibuat adsense barunya di perangkap yang lain atau di HP lain jangan buat adsense atau email barunya di HP yang sama ya kan itu akan kedeteksi jadi kalau pengalaman saya saya buat dulu emailnya saya buat dulu email barunya di komputer baru saya buat adsense nya lagi di komputer kalau ada komputer itu bagus ya teman-teman kalau di HP kan HP itu cuma bisa baca satu email ya tidak seperti ini banyak-banyak ya kalau ini kan bisa buka banyak ini kan banyak ini ini banyak ya jadi ini banyak bisa kita buka kalau di komputer jadi kalau memang ada kendala bisa sewa warnet atau minta jasa perbaikannya itu pasti ada ya jasa perbaikan adsense yang error seperti saya kan bisa menerima juga adsense yang error jadi bisa minta bantuan ke saya nanti saya bantu proses yang penting teman-teman permasalahannya itu terbuka ya jangan ditutup-tutupi biasanya sudah channel nya pernah di bnet dia bilang baru buat adsense baru atau baru pertama kali monetisasi padahal adsense nya sudah di bnet jadi kalau teman-teman jujur solusinya cepat kita dapat ya teman-teman jadi itu saja buat teman-teman pemula saya sarankan jangan menghapus profil pembayaran sebelum dikaitkan adsense baru atau adsense yang kedeteksi ya supaya sudah nanti tidak tidak hilang profil pembayarannya seperti ini jadi lama ya jadi semoga video ini bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe channel dan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih